Hai para pecinta bola selamat datang di saluran kami. Di sini kami membahas berita bola terbaru atau berita bola terbaru hari ini. Tidak usah berlama-lama, ayo ke inti videonya. Mantan gelandang Manchester United Park Jisung memberikan pujian setinggi langit untuk anak Asuh Shintayong. Kita semua tahu bagaimana perkembangan tim NAS Indonesia akhir-akhir ini, terutama tim NAS U23. Mereka sejauh ini benar-benar menunjukkan bahwa mereka bisa bermain dengan baik dan melangkah ke semifinal Piala Asia U23. Dan bila kita melihat gaya permainan tim NAS Indonesia terlihat sangat langka di bawah kepelatihan Shintayong. Lantas apa yang dimaksud dengan gaya langka di sini? Gaya bertahan atau gaya menyerang? Mari kita simak komentar dari Park Jisung. Saya melihat ada perkembangan yang pesat di skuad tim NAS Indonesia terutama dengan pemain baru dan banyak tersebar di Eropa, ucap Park Jisung seperti dikutip dari KBS News. Saya rasa pelatih Shintayong sejauh ini telah melakukan tugasnya dengan sangat baik, yakni menyiapkan pemain muda dengan kualitas yang baik pula. Jangan pernah memandang sesuatu sebagai hal yang mustahil. Semuanya bisa terjadi asal dilakukan dengan kerja keras dan profesional, dan sekarang Indonesia sudah berjalan di arah yang benar di bawah kepelatihan Shintayong. Mereka tim Indonesia terlihat ada kebahagiaan dalam cara bermain mereka, dan saya pikir gaya menyerang yang mereka tunjukkan. Terhitung langka di sepak bola Asia Tenggara, seperti kita lihat di Piala Asia banyak negara memilih untuk bermain bertahan dalam skema low block, kata Park Jisung. Jelang laga menghadapi Uzbekistan pada semifinal Piala Asia U23, pelatih Shintayong terlihat yakin tim Nas Indonesia dapat meraih hasil positif pada pertandingan nanti, tapi bukan berarti pelatih Shintayong menganggap remeh Uzbekistan, di mana kita semua tahu gimana perjalanan Uzbekistan sampai melaju ke semifinal Piala Asia U23. Sebagaimana mereka sejauh ini tampil pada Piala Asia U23 tanpa kebobolan, jadi dapat kita simpulkan pertahanan Uzbekistan benar-benar kokoh, namun meski begitu tim Nas. Indonesia sedikit diuntungkan jelang laga menghadapi Uzbekistan, begini kata Shintayong, saya pikir hari libur akan sangat membantu kami, tapi pertandingan melawan Korea terlalu lama, jadi menurut saya agak mengecewakan. Ucap pelatih Shintayong dalam konferensi pers jelang laga menghadapi Uzbekistan, namun meski begitu kami masih punya waktu luang dan waktu istirahat, jadi saya rasa itu sebabnya ini lebih bermanfaat bagi tim kami daripada bagi Uzbekistan, mereka Uzbekistan adalah tim yang sangat kuat secara fisik, tapi menurut saya itu bukan masalah besar, karena saya pikir jika pemain kami menjadi lebih kuat secara mental maka akan ada hasil yang baik, kata pelatih Shintayong, jadi gimana nih guys, apakah kalian? Yakin tim Nas Indonesia akan mengalahkan Uzbekistan, tulis di bawah ya. Baiklah, itu saja pembahasan kita kali ini, bagi kalian yang gak mau ketinggalan berita bola terbaru dari kami, silahkan klik tombol subscribe dan loncengnya, dan terima kasih telah menonton, sampai jumpa guys. Terima kasih telah menonton,